Hebatnya, saat diajak bicara, Nenek Soimah masih bisa berkomunikasi. Tidak pikun seperti kebanyakan orang-orang tua yang lainnya. Mata dan telinganya masih normal. Kondisi kesehatan Nenek Soimah sangat luar biasa. Saat Haris mengajak berjalan, Nenek Soimah yang sepertinya memiliki wajah cantik waktu muda itu tidak memakai tongkat. Memang tubuhnya sedikit bungku. Kita juga menemukan di sini ada Nenek yang usianya 120 tahun. Nah ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup warga Merangin itu cukup tinggi. Nah bayangkan, saya rasa kalau untuk Jambi ini yang paling tinggi usianya. Kemarin kan disebutkan waktu Jambi. Nah kita nomor dua waktu itu. Nah kalau Nenek ini ditemukan dan dilaporkan, berarti beliau nomor satu sekarang. Selama menginap di desa Durian Rambun, Haris menampung berbagai aspirasi ratusan warga. Sekitar 12 kepala desa ikut menemani Haris menginap di wilayah kecamatan Muara Siau itu. Dari Kabupaten Merangin, Jeff Rizal melaporkan. Selamat datang kemarin ya. Terima kasih. Terima kasih.